selamat pagi dan selamat datang di zoom meeting KP2 KP Sukamara walaupun sosialisasi kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya dan dilaksanakan secara virtual tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti kegiatan pada hari ini sebelum memulai acara izinkan saya memperkenalkan diri saya Dianari yang akan memandu jalannya acara pada hari ini selama acara berlangsung kami mohon kepada peserta untuk mengaktifkan mode video apabila tidak terkendala koneksi internet serta dimohon untuk menjaga suasana dengan melawan aktifkan audio kecuali apabila ada interaksi selama acara berlangsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Kepala KP2 KP Sukamara Bapak Murdono yang kami hormati pelaksana KP2 KP Sukamara Bapak Muhammad Gedi Hamsah yang akan menjadi narasumber pada acara hari ini serta seluruh peserta bimbingan teknis aplikasi e-faktur 3.0 hadirin yang berbahagia untuk mengawali kegiatan hari ini mari kita mendengarkan sambutan dari Kepala KP2 KP Sukamara kepada Bapak Murdono dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terdengar jelas mbak suara saya mbak silahkan pak sudah kedengeran soalnya oke selamat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi aplikasi e-faktur 3.0 yang berbahagia pertama-tama marilah kita menjalankan disyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini meskipun pertemuan kita secara virtual dalam kondisi yang sehat walafiat pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi yang telah menghadiri undangan kami meskipun lewat pertemuan virtual karena sebenarnya kami ingin sekali mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bertatap muka langsung namun seperti yang sama-sama kita ketahui bersama bahwasannya saat ini kita sedang mengalami pandemi virus corona di mana kita harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang salah satunya yaitu dengan social distancing tiga atau empat bulan yang lalu mungkin kita masih menganggap virus corona itu sesuatu yang jauh di luar sana tapi hari ini disuka marah sendiri sudah ada 33 pasien yang dinyatakan positif dan ini membuktikan bahwasannya ancaman corona itu benar-benar ada dan ada di sekitar kita namun demikian mudah-mudahan pembelajaran secara virtual ini tidak mengurangi antusiasme dari Bapak Ibu sekalian dan tentunya selepas sosialisasi ini terjadi transfer of knowledge sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi e-faktur 3.0 dengan lancar di samping itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu selaku wajib pajak atas kontribusinya dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan untuk mewujudkan Direkturat Jenderal Pajak yang bersih dari korupsi serta menjadi birokrasi bersih dan melayani kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direkturat Jenderal Pajak terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan jabatannya seluruh pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya apabila Bapak Ibu masih menemukan adanya ada pegawai DGP yang masih meminta dan menerima barang atau fasilitas atau uang atau apapun dari wajib pajak Bapak Ibu timuan untuk segera melaporkan melalui saluran pengaduan resmi DGP di Kering Pajak di nomor 1-500-200 Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia perkembangan teknologi telah mendorong Direkturat Jenderal Pajak untuk terus melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berbasis e-sistem salah satunya adalah aplikasi e-faktur yang nanti akan bersama-sama kita ikuti aplikasi yang telah diluncurkan sejak tahun 2014 ini hadir untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi para pengusaha kena pajak sehingga diharapkan dapat membantu dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar dalam penerapannya aplikasi e-faktur terus mengalami pembaruan ke arah yang lebih baik terutama dengan lahirnya e-faktur versi 3.0 di tahun 2020 ini yang ditandai dengan hadirnya beberapa menu baru diantaranya adalah menu prepopulate data PIP atau pemberitahuan impor barang ada tambahan menu prepopulate pajak masukan VAT revan dan yang paling baru adalah prepopulated SPT dan yang lebih penting lagi aplikasi e-faktur 3.0 ini sudah harus digunakan oleh semua pengusaha kena pajak mulai masa pajak Oktober 2020 jadi untuk mulai masa pajak ini sudah harus menggunakan aplikasi e-faktur 3.0 kami memahami sebagai sebuah aplikasi yang baru diluncurkan beberapa wajib pajak membutuhkan guide atau panduan dalam menjalankan aplikasi e-faktur versi 3.0 ini agar dapat diterapkan secara optimal oleh karena itu kami mengadakan sosialisasi ini agar bisa memandu Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan aplikasi ini dengan baik dan bisa berjalan secara optimal demikian sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka kami mengucapkan selamat mengikuti sosialisasi ini semoga materi yang disampaikan nanti mudah dibahami dan selepas acara ini Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan aplikasi e-faktur 3.0 dengan optimal sebagai penutup saya akan membacakan sebuah pantun sukamara bumi kami berinjam ke baleriam lewat despot ikut sosialisasi menjadi paham pakai e-faktur tidak lagi repot demikian Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih Bapak Mordono selaku Kepala KP2 Kapis Kamara atas sambutannya hadirin yang berbahagia mari kita masuk ke acara inti hari ini yaitu bimbingan teknis aplikasi e-faktur 3.0 dalam beberapa waktu ke depan saya akan memandu acara hari ini bersama narasumber yang telah dipersiapkan pada hari ini kita akan membahas tentang bimbingan teknis e-faktur 3.0 sebelum itu kita akan membahas PKP dan kewajibannya yang kedua latar belakang dan tujuan pembaruan aplikasi e-faktur 3.0 dan yang terakhir adalah update aplikasi dan demo penggunaan aplikasi untuk membahas tema tersebut yaitu aplikasi e-faktur 3.0 sudah ada narasumber yang tentunya sudah memiliki kompetensi di bidangnya tersebut di sini sudah ada mas Yedi Hamzah selaku pelaksana KP2KP Sukamara tanpa berlama-lama lagi hadirin dan peserta bimbingan teknis mari kita mulai pemaparan hari ini untuk peserta yang ingin bertanya silahkan dituliskan di kolom chat terlebih dahulu kepada mas Yedi dipersilahkan terima kasih saudari dianari atas sambutannya atas pemaparannya tadi ya benar nanti kita akan masuk ke materi yang pertama sebelum ke e-faktur 3.0 kita akan merefresh kembali atau mereview kembali tentang pengusaha kena pajak atau PKP yang kedua nanti kita akan membahas tentang latar belakang dan tujuannya kenapa ada e-faktur 3.0 dan yang ketiga nanti kita akan melakukan update aplikasi serta demo aplikasi tersebut sehingga Bapak bisa mengikuti Bapak atau Ibu sekalian bisa mengikuti untuk pelaporan SPT yang terbaru ini oke kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang PKP PKP atau pengusaha kena pajak PKP atau pengusaha kena pajak yaitu jadi nanti kalau saya menyebutkan PKP itu artinya pengusaha kena pajak pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan atau menyerahkan barang atau jasa kena pajak yang disebut disini itu dikenakan pajak PPN di dalam daerah pabean jadi nanti kalau menyebutkan pengusaha yang menyerahkan barang itu harus ada harus ada fakturnya dalam hal ini tuh fakturnya nanti bisa dibuat lewat aplikasi e-faktur kemudian kewajiban PKP itu apa? kalau sudah menjadi PKP itu kewajibannya itu ada tiga nah sebelum menjadi PKP harus digukukan terlebih dahulu sebagai PKP untuk digukukan sebagai PKP yang pertama yang wajib itu kalau misalnya sudah ada pengusaha yang penghasilannya itu di atas 4,8 miliar itu wajib digukukan sebagai PKP nah bagaimana kalau misalkan usahanya itu masih di bawah 4,8 miliar nah jika masih di bawah 4,8 miliar itu bisa memilih antara digukukan atau tidak dikarenakan kan terkadang ada yang mempersyaratkan itu sebagai PKP seperti ikut lelang atau menjual barang ke perusahaan-perusahaan kan terkadang meskipun tidak di atas 4,8 miliar disyaratkan harus PKP jadi boleh memilih jadi tidak harus 4,8 miliar untuk menjadi PKP nah setelah digukukan itu ada kewajiban yang kedua itu ada ini menerbitkan faktur pajak jadi selama ada penyerahan barang itu diterbitkan faktur pajak nah yang ketiga setelah menerbitkan faktur pajak tadi itu harus membayarkan faktur pajak yang kurang bayar tersebut kurang bayar jadi antar faktur pajak keluaran sama pemasukan itu nanti dikurangi baru dibayarkan sisanya atau yang belum yang masih harus dibayarkan itu jadi kalau ada transaksi-transaksi itu harus dibuat fakturnya dan dibayarkan PPN-nya yang keterakhir atau yang keempat itu harus melaporkan melaporkan dari pajak keluaran tadi dan sama pajak masukannya tadi nanti itu dilaporkan dalam SPT tahunan nah ini pengusaha yang bisa memilih antara menjadi PKP atau tidak jadi kalau misalkan dia masih di bawah 4,8 miliar itu masih bisa memilih dalam setahun ini misalnya redoran usahanya itu 4,8 miliar dalam setahun jika sudah di atas 4,8 miliar itu wajib harus PKP kalau tidak mengajukan mengukuhkan diri sebagai PKP di akhir bulan berikutnya itu bisa dikukuhkan oleh di atas jenderal pajak secara jabatan ini untuk membuatan e-faktur yang pertama itu yang pastinya harus PKP terlebih dahulu kalau sudah PKP nanti ada aktifasi PKP atau aktifasi PKP-nya setelah diaktifkan akunnya aktif itu bisa meminta sertifikat elektronik sekarang minta sertifikat elektronik tidak perlu ke kantor pajak bisa langsung online perpanjang juga bisa langsung online alamatnya itu sama seperti alamat ketika meminta nomor seri faktur pajak atau ketika download sertifikat digital ulang yaitu di e-faktur.pajak.gur.id ini alamatnya nanti bisa di situ untuk permintaan sertifikat elektronik untuk perpanjang bisa setelah itu nanti atas sertifikat tadi itu bisa meminta nomor seri faktur pajak dan bisa menertikan faktur pajak jadi kan kalau mau membuat faktur pajak keluaran kan butuh nomor seri faktur pajak nomor serinya itu didapat dari mana didapat dari sini tadi dari aplikasi e-faktur.pajak.gur.id selanjutnya kalau sudah membuat faktur pajak nah ini e-faktur adalah aplikasi untuk mempermudah untuk mempermudah pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN jadi biar seragam pembuatan fakturnya biar seragam pelaporannya nah itu dibuat aplikasi secara elektronik ini atau yang disebut dengan e-faktur nah di dalam e-faktur tersebut itu juga bisa mencetak misalkan dibuat untuk arsip atau itu langsung dilaporkan melalui e-filing di DGP online seperti yang Bapak atau Ibu biasa lakukan nah ini kewajibannya kan tadi lapor SPT SPT masa PPN ya nah pelaporannya itu wajib meskipun nihil itu tetap wajib nah ini kan ada tulisan yang wajib dan tidak yang ditualikan dari kewajiban itu yang 21 25 PPN nah sedangkan kalau PPN biasa yang Bapak Ibu biasa laporkan itu wajib meskipun nihil atau tidak ada tidak ada pekerjaan ketika bulan tersebut nah selanjutnya kita masuk ke tujuan kenapa kok dilaksanakan e-faktur 3.0 atau melakukan update e-faktur 3.0 nah yang pertama itu untuk mempermudah jika Bapak atau Ibu ada impor barang nah kan impor barang kan harus kalau misalkan mau dikreditkan kan bisa di input selama ini tuh inputnya masih manual nah jadi untuk update e-faktur 3.0 ini diharapkan itu tidak tidak terjadi kesalahan lagi yang dapat merugikan wajib pajak yang kedua itu ketika Ibu Bapak Ibu itu beli barang ke toko PKP itu kan Ibu Bapak Ibu bisa meminta faktur pajak masukan gunanya untuk apa gunanya itu untuk dikreditkan sehingga nanti pajak keluaran Ibu bisa dikurangi dengan pajak masukan tadi jadi cukup membayar yang sisanya aja itu fungsinya dari pajak masukan yang ketiga itu tujuan update aplikasi ini itu sekarang itu langsung bisa lapor tanpa membuat CSV terlebih dahulu jadi nanti pelaporannya itu sudah sinkron dengan aplikasi klien desktop nah untuk lebih jelasnya nanti akan kita jelasin satu per satu sebelum setelahnya untuk validasi data atas PIP ini sudah sekarang sudah ada kita sudah di prepopulate jadi datanya sudah ada data tersebut ada karena DJP atau Direkturat Jenderal Pajak sudah melakukan sinergi dengan Direkturat Jenderal Biad dan Jugai tas aplikasi efektor tersebut jadi kalau misalnya kita nanti ada update aplikasi itu ada namanya prepopulate prepopulate itu bisa menyajikan data-data PIP yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu punyai seperti itu latar belakang kenapa kok diperlukannya update aplikasi yang pertama itu ketika validasi data PIP itu terjadi masalah kesalahan pengisian NTPN jadi ketika menginput kredit pajak tentang pajak masukan dari impor itu sering ada kesalahan NTPN jadinya akan mengulang-ulangi dan memperlama kerja dari wajib pajak yang kedua untuk penginputan pajak masukan itu juga sama selama ini kan dilakukannya secara manual di input misalkan Bapak Ibu dapat faktor pajak baru input secara manual nah itu terus yang kedua kalau misalkan pakai scanner scanner-nya itu bukan resmi dari diaturat jenderal pajak jadi takutnya itu bisa beresiko datanya datanya bisa dilihat oleh orang lain yang terakhir itu bisa koreksi nih bisa permasalahannya itu salah mengkreditan karena lawan tasaksinya itu melakukan perubahan jadi kalau lawan tasaksinya itu membatalkan faktor di sini itu masih belum jadi ada kita update manual nah yang ketika latar belakangnya itu untuk sekarang kan faktor itu untuk membuat SPT kan kita harus membuka faktor terlebih dahulu membuat CSV di upload di DCP online nah permasalahannya itu terkadang ada yang aplikasinya itu terlalu besar sehingga mengharuskan WP tersebut itu membuat database itu sendiri-sendiri tiap bulan nah untuk mengatasi hard tersebut lahirlah F-faktor 3.0 nah di F-faktor 3.0 ini permasalahan-permasalahan seperti yang prepopulate PIB tadi itu sudah tidak perlu input manual nah sehingga kan kalau tidak ada input manual kan tidak mungkin ada kesalahan input NTPN dan data PIB-nya itu sudah tersajikan karena sudah sudah ada integrasi antara DCP dan DCPC nah yang terakhir masa perekirannya sudah sesuai jadi kalau nanti dicari masa bulan 5 misalkan ya itu masa bulan 1, 2, 3 itu sudah otomatis muncul sorry masa-masa saya masa 2, 3, 4 itu otomatis muncul kemudian untuk prepopulate pajak masukan nah itu sudah tidak perlu lagi scan lagi tidak perlu scan tidak perlu input manual jadi langsung bisa langsung ada tampak nanti untuk prepopulate-nya itu yang dimasuk yang akan dikreditkan nah sedangkan untuk SPT-nya nah sekarang tidak perlu bapak atau ibu nanti create CSV jadi langsung bisa ke web-nya untuk lapor SPT selama data faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran tadi itu sudah di-upload seperti itu jadi sudah tersedia sekarang by system atau by web kemudian nah ini untuk implementasinya itu dimulai dari 1 Oktober kita semua ini khususnya di WP-WP di Sukamara PKP di Sukamara ini implementasinya 1 Oktober jadi untuk masa pajak September itu wajib dilakukan wajib memakai faktur 3.0 dan wajib melaporkannya lewat web jadi sekarang bukan lagi lewat DGP online seperti itu ini sama ini untuk implementasi WP-WP selain di Sukamara sudah ada implementasi awal-awal dulu kemudian ini contoh BIP nah langsung langsung saja kita masuk ke tentang ini cara update aplikasinya cara update aplikasinya seperti sebelumnya. Cuma ada lima langkah secara update aplikasi. Yang pertama kita masuk ke e-faktor.pajak.id. Tapi Bapak atau Ibu jangan login, atau jangan masuk langsung aja di bawahnya. Ini ada aplikasi terbaru dapat di beli di sini. Jadi ada poin 1-5 itu pilih yang nomor 1. Yang di sini ini di klik. Kalau sudah, nanti ada beberapa pilihan lagi. Pilihan terakhir yaitu nomor 6. Yang tulisannya patch update aplikasi e-faktor 3.0. Silahkan Bapak atau Ibu pilih sesuai dengan OS PC atau laptop Bapak atau Ibu. OS-nya Windows pakai yang 32-bit atau 64-bit. Kalau OS-nya Linux pakai 32 dan 64. Kalau misalkan laptop-nya Mac pakai OS-nya Mac 64 ini. Kemudian kalau sudah di-download, folder download-nya tadi itu di-extract. Isi dari folder-nya nanti itu ada tiga ini. tiga aplikasi, tiga file ini. File-nya nanti ini di-copy, di-paste ke aplikasi Ibu yang lama. Tapi sebelum di-paste, pastikan aplikasi tadi itu sudah di-backup atau di-copy terlebih dahulu. Kalau sudah di-copy terlebih dahulu, kan nanti ada dua aplikasi. Yang satunya itu nanti di-paste, ini di-paste. Nah kalau sudah di-paste, nanti akan ada pilihan timpa atau replace. Nah itu Bapak atau Ibu timpa saja dengan aplikasi yang terbaru ini. Jika sudah, sini akan dijalankan etak invoice seperti biasa. Nah nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Jadi logonya sekarang sudah berubah menjadi logo DGP yang terbaru. Untuk itu kita akan coba ya step-by-step-nya. Ibu, Bapak atau Ibu juga bisa mengikuti step-by-step-nya lewat laptop atau Bapak Ibu selama terhubung dengan internet. Oke, kita mulai. Ini silahkan Ibu ke e-faktur.pajat.id. Ini ada pengumuman gini, ini silahkan dihilang saja. Ini cuma memberitahuan saja. Pemberitahuan kalau sekarang ini pelaporan SPT itu lewat webbase. Kemudian Bapak atau Ibu tidak perlu login, langsung saja di pengumuman ini, pilih yang nomor 1. Nah ini kan dipilih ya di sini, di-klik. Nah setelah itu kan ada banyak-banyak pilihan ini. Pilih yang pilihan nomor 6 ini. Nah silahkan disesuaikan dengan OS masing-masing. Ini coba kita download yang 32 saja ya, biar ringan. Terus setelah di-download, biasanya ada di folder download. Kalau saya di sini sudah download soalnya, jadi langsung ada. Nah ini contoh yang sudah saya download. ada patch.ifaktur.3.0. Nah ini kan. Ini tinggal Ibu ekstrak saja. Diklik kanan. Ekstrak file. Oh ekstrak kiri saja, biar lebih cepat. Ekstrak kiri. Nanti langsung ke ekstrak. Karena ini sudah saya ekstrak, berarti langsung aja di sini. Ini kan sudah di ekstrak tadi satu ini. Nah kan ada tiga yang baru ini. Nanti ada muncul tiga ini. Nah sebelum kita paste ke aplikasi, pastikan aplikasi Bapak atau Ibu sudah ada backupnya. Ini kan sudah ada dua aplikasi ini. Ini aplikasinya sama. Satu CP. Ini yang sudah saya backup. Yang ini yang asli. Tadi kan sudah langsung aja yang tiga ini tadi kita copy. Atau kita copy. Copy ya. Kita paste di e-faktur yang terbaru ini. Kita paste. Nah ini replace aja. Atau timpa kalau bahasa Indonesianya. telah di-replay. Nah ini ada muncul seperti ini yang baru. Nanti kita jalankan aja. Jalankannya seperti biasa. Ya tapi sudah berubah. Backgroundnya sudah menjadi lambang di GP yang baru. Tinggal konekkan. Nah nanti user sama passwordnya sesuai dengan user atau password CV masing-masing Bapak atau Ibu. CV atau PT. Nah ini aplikasinya. Nah ini aplikasinya. Backgroundnya itu sudah menjadi file background di GP. Sama seperti dulu. Tidak ada perubahan. Perubahannya cuma yang di pojok kiri atas ini ada penambahan menu pribadi. Pre-populate data. Itu aja. Jadi menu-menu yang lama itu tetap sama seperti dulu. Bedaanya cuma ada pre-populate data atau data penyajian. Terus kita masukkan user sama passwordnya seperti biasa. Bapak atau Ibu ketahui masing-masing. Nah setelah itu bisa login. Seperti itu. Kemudian untuk penjelasan dalam aplikasinya, kita akan masuk ke sini. Nah ini aplikasinya bagaimana tampilan aplikasinya? Jadi kan masuk ke sini tadi ya. Setelah itu kan kita masukkan user sama passwordnya. Dan mengetahui Bapak atau Ibu sendiri yang mengetahuinya. Kalau sudah masuk, nanti pasti seperti ini. Nanti ada nama CV atau PT masing-masing. Habis itu menu yang baru adalah ini. Ada penambahan pre-populate data. Nah ini itu isinya apa? Isinya itu kalau misalkan Bapak atau Ibu transaksi dengan orang lain misalkan Bapak atau Ibu beli ke toko A misalkan dia. Nah toko A tersebut itu mengeluarkan faktur. Itu nanti bisa masuk ke data ke sini, masuk datanya. Nah ini menu yang terbaru itu menu ini. Faktur pajak masukan. Ini kalau Bapak atau Ibu impor bisa lewat sini. Nah terus part refund itu masih belum dibuka sekarang. Kemudian menu yang terbaru lainnya itu ada sinkronisasi kode cap. misalkan Bapak atau Ibu nanti itu membuat faktur yang dibebaskan dari pajak, yang dibebaskan dari PPN atau yang tidak dikenakan PPN. Itu kan tetap harus membuat faktur kan ya. Nah itu tuh ada capnya. Capnya ini harus menyesuaikan dengan peraturan perpajakan yang terbaru. Nah seperti itu. Misalkan sekarang kan yang terbaru kan tentang penanganan Covid itu sudah muncul di sini nanti. Jadi kalau Bapak atau Ibu ada pengadaan ke dinas yang mengenai pengadaan untuk penanganan pandemi Covid-19, itu akan muncul di sini. Jadi nanti pajak PPN itu dibebaskan atau tidak dibungut. Nah sekarang kita akan masuk ke faktur pajak masukannya. Gimana sih tampilannya itu? Tampilannya itu kalau kita klik, nah seperti ini tampilannya. Jadi Bapak atau Ibu itu nanti mengisi masa pajak yang akan Bapak atau Ibu laporkan. Terus tahunnya juga diisi. NPWP sama nomornya nggak perlu. Habis itu kita di klik, kita klik get data ini. Setelah di klik get data itu nanti seperti uploader. Nah itu harus mengaktifkan uploader terlebih dahulu. Bapak atau Ibu masukkan CAPTCHA dan password Enova masing-masing. kemudian kan ini tuh untuk awal sekali aja. Uploader itu sekali buka aplikasi, sekali diaktifkan, itu bisa digunakan terus kalau uploader. Jadi Bapak atau Ibu bisa upload pajak masukan, Bapak-Ibu bisa upload faktur pajak keluaran, itu sekali aja setelah upload uploader ini diaktifkan. Setelah diaktifkan uploader, nah ini kita klik get data itu akan muncul CAPTCHA ini. Jadi setiap kali Bapak atau Ibu get data itu muncul CAPTCHA ini. Setelah itu dimasukkan CAPTCHA-nya dan kita validate atau kita masuknya. Nah nanti akan muncul Bapak atau Ibu itu dalam masa lima itu ada transaksi berapa. Ini maksudnya itu bukan Bapak atau Ibu transaksi ke orang lain. Bukan menjual barang tapi membeli barang. Nah misalkan Bapak atau Ibu membelinya dari CAPTCHA itu mengeluarkan faktur pasti nanti akan muncul di sini fakturnya tadi itu. Nah fakturnya ini tuh bisa untuk dikredit, bisa untuk mengkredit pajak atau bisa untuk dikreditkan pajaknya ini. Fungsi kredit pajak apa? Fungsinya itu bisa memperkecil PPN tadi. Atau kan PPN-nya kan Bapak mengeluarkan PPN 10 juta. Nah terus Bapak atau Ibu nanti bisa mengkreditkan pajak ini karena ada pajak masukan 5 juta. Jadi Bapak atau Ibu cukup membayar 5 juta PPN-nya nanti. Nah seperti itu fungsi dari PMI itu seperti ini. Jadi Bapak atau Ibu nanti kalau misalkan belanja-belanja barang usahakan belanjanya itu ke PKP biar dapat faktur pajak sehingga bisa dikreditkan. Cara mengkreditkannya gimana? Yang pertama Bapak atau Ibu pilih. Nah setelah dipilih itu, ini otomatis dikreditkan ya. Otomatis pilihannya itu dikreditkan. Kalau misalkan Bapak atau Ibu tidak mau mengkreditkan juga bisa, tinggal dipilih yang tidak dapat dikreditkan ini. Jadi ini kan prepopulate ini tujuannya kan menyajikan data. Nah sajian data ini tuh bisa Bapak atau Ibu pilih. Bisa dikreditkan, bisa tidak dikreditkan, atau bisa dikreditkan bulan depannya saja. Kalau misalkan dikreditkan tinggal dipilih ya, terus diupload. Kalau misalkan tidak dikreditkan tinggal dipilih, terus ubah pengkreditannya. Kalau mau dikreditkan bulan depan, nggak usah diapa-apain. Bulan depan baru dikreditkan nanti, atau dikredit bulan depan baru diupload. Seperti itu. Kalau sudah diupload, nanti akan muncul di sini. Di faktor, kita masukkan nanti. Nah misalkan ini ya, kita upload ya. Ini ya dua-duanya. Ini langsung bisa upload banyak sekaligus, nggak perlu satu-satu. Ini kalau kita mau melihat berapa yang sudah kita upload, itu kita faktor pajak masukan, aktivitas faktor. Nah ini, dua ini yang sudah kita upload. Dua ini nanti tuh yang akan sinkron ke web-based. Atau bisa langsung kita laporkan SPT-nya tadi. Nah ini sudah ada. Kemudian, untuk yang kedua itu misalkan Bapak atau Ibu melakukan impor barang. Nah itu PPN-nya juga bisa dikreditkan selama ada PIB. Nah ini nanti sama saja caranya tadi. Langsung di data, pilih bulan yang akan dikreditkan, seakan bulan lima ini. Jadi kalau bulan lima ini pasti, kalau Ibu impor bulan Februari, Maret, April, nanti akan muncul di sini datanya kalau impor. Nah seperti itu. Kalau sudah di-validate sama seperti tadi, akan muncul ini kan banyak impornya ini. Contohnya ini. Kalau kita pilih yang mau dikreditkan mana. Kalau sudah dipilih langsung kita upload. Nah itu langsung masuk ke pajak masukannya tadi. Itu untuk dokumen PIB. Jadi yang pertama tadi kan faktur pajak masukkan yang dalam daerah pabayaan. Yang kedua kan untuk dokumen PIB. Yang ketiga itu menu terbaru ini ada ini, sinkronisasi kode cap. Jadi nanti jika ada update-update peraturan, langsung ada di sini kode capnya. Jadi tidak perlu update aplikasi, cukup sinkronisasi kode cap. Ini gunanya nanti kalau Bapak atau Ibu membuat faktur pajak yang kodenya 07 atau 08. Nah jadi transaksi pada yang selain dikecualikan itu masih pakai 0102. 01 kan kepada selain pemungut, 02 itu pada pemungut seperti bendahara. Itu fakturnya 02. Nah ini kalau misalkan Bapak untuk pembuatan faktur pajak keluarannya tetap sama seperti sebelumnya. Sebelum bikin fakturnya, itu Bapak atau Ibu referensi dulu. Referensi lawan transaksi, referensi barangnya. Itu seperti biasa tetap. Kalau sudah baru membuat faktur pajak keluarannya. Kemudian untuk pelaporannya gimana? Nah untuk pelaporannya sekarang tidak perlu ke SPT lagi posting, tidak perlu seperti itu. Jadi langsung saja Bapak atau Ibu itu ke web-e-faktur.pajak.gu.id atau ke web-e-faktur.pajak.gu.id. Jadi fungsinya aplikasi sekarang ini hanya untuk upload faktur pajak masukan dan upload faktur pajak keluaran atau membuat faktur. Untuk pelaporannya langsung kita ke web. Nah contoh webnya gimana? Menurutkan. 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 Pajak.gu.pajak.gu.id Ini untuk pelaporannya. Nah sebelum kesini pastikan di dalam ini tuh sudah terinstall sertifikatnya. Sebenarnya sudah pasti pada tahukan gimana caranya. Caranya itu yaitu lewat. Kita share lagi lainnya dulu. Cara install sertifikatnya itu. Biasanya kalau sudah pernah bikin faktur, bikin nomor faktur pasti sudah di install di dalamnya di situ. Nah ini cara install sertifikat itu pertama di setting. Terus langsung Bapak. Bapak itu ibu langsung saja share begini. Atau sertifikat nanti di security. Nah ini ada merek sertifikatnya. Ini nanti Bapak bisa impor sertifikat tersebut. Jadi kita kliklah ada beberapa sertifikat yang masuk. Akutnya nanti kita share. Dan selanjutnya kita lanjutkan. Nah kalau sudah nanti nanti ke web dsfaktur.pajak.gud.id nanti Bapak atau Ibu memilih mana yang mau dilaporkan. Kan ada banyak CV kan. Nah kalau ada satu cuma satu nanti munculnya di sini. Kalau sudah kita pilih, kita oke. Langsung masuk ke sini. Jadi nanti tulisannya itu nama CV atau PT Bapak atau Ibu. Di bawahnya itu ada NPWP-nya. Silahkan masukkan password akun PKP. Ini password yang sama seperti password Enova. Langsung saja login. Jadi yang pertama tadi itu masuk ke web dsfaktur. Habis itu pilih sertifikatnya. Nanti otomatis langsung masuk ke sini. Nanti masukkan password saja langsung masuk. untuk pelaporannya bagaimana. Nah ini tampilannya seperti ini. Ada home, ada profil PKP, administrasi SPT, dan download CSV prepopulate. Untuk pelaporannya langsung saja kita ke administrasi SPT. Terus setelah itu kita pilih. Ini tuh nanti ada daftar-daftar SPT Bapak atau Ibu. Untuk pelaporan Bapak atau Ibu pilih posting SPT ini. diklik posting SPT. Setelah diklik posting SPT. Ini Bapak atau Ibu memilih bulan yang akan dilaporkan. Nah ini kan bulan September 9 berarti ya. Di situ kita submit. Ketika kita klik submit akan muncul tulisan Nah ini proses sudah masuk ke dalam antri yang silahkan tunggu. Nah ini silahkan ditunggu sampai ininya tuh dari SPT sedang diproses menjadi sukses di posting. Jadi mohon ditunggu sampai sukses di posting tulisannya. Jadi kita ulangi lagi. Untuk membuat-buat SPT. Yang pertama itu posting SPT. Kita pilih bulannya. Habis itu kita submit. Nanti akan otomatis muncul di sini. Ini belum dilaporkan Bapak atau Ibu. Untuk melaporkannya kita isi terlebih dahulu SPT-nya itu. Seperti biasa diisi nama, diisi jabatannya. Nah itu. Untuk mengisinya bagaimana? Untuk mengisinya itu ini di klik buka. Nah dibuka ya. Ketika kita klik buka. Nah tambahnya seperti ini. Ada di dalam ada tiga isian. Satu, dua, tiga. Untuk yang lampiran detail ini itu isi daftar-daftar saja. Maksudnya yang daftar ekspor. Kalau Bapak atau Ibu ekspor itu ada daftar-daftarnya di sini nanti. Atau kalau misalkan Bapak atau Ibu ada pajak keluarnya itu di sini sudah langsung muncul juga pajak keluarannya nanti. Nah terus yang formulir B1-nya. Sekarang Bapak atau Ibu impor dan sudah mengupload yang di e-faktur tadi. Itu muncul di sini juga daftar impornya tadi. Kemudian kalau daftar pengkreditan pajak masukkan juga masuk juga di sini daftarnya. Dan yang B3 ini yang tidak dikreditkan. Kalau Bapak atau Ibu milih tidak dikreditkan. Ini contohnya di sini itu kita pakai pelaporan SPT Nihil. Jadi daftarnya itu tidak ada isinya semua. Langsung saja kita ke lampiran yang kedua. Nah ini lampiran AB. Seperti ini. Ini intinya di sini itu rekapitulasi. Jadi penghitungan atas penyerahan-penyerahan yang Bapak atau Ibu lakukan. Di sini ini nol karena di sini itu nihil atau tidak ada transaksi penyerahan ekspor atau penyerahan barang dan jasa. Ini juga tidak ada penerimaan atau ada rekapitulasi perolehan karena juga nihil. Tidak perlu diubah-ubah kalau nihil. Kemudian ini kalau misalkan Bapak atau Ibu itu lebih bayar bisa dikompensasikan. Kemudian yang terakhir gini aja langsung. Kalau misalkan nihil itu langsung aja di pernyataan ini dicentang. Terus disubmit. Dicentang. Terus disubmit. Habis itu Bapak atau Ibu disuruh memasukkan sertifikat elektroniknya. Ini kita pilih ya sertifikatnya ya. Habis itu sudah masuk. Password Innova-nya juga dimasukkan. Itu logo sertifikatnya. Atau passphrase. Habis itu kita setuju. Sampai tampiran AB berhasil. Jadi pengisiannya itu cuma tampiran AB sama induk jika nihil. Yang induk ini yang ini. Jadi nanti juga ada total-totalnya, total ekspornya berapa, total yang dibungut sendiri berapa. Hampir sama seperti tadi. Bedanya di induk sini itu nanti ada keterangannya SPT Bapak atau Ibu itu lebih bayar atau kurang bayar. Jika lebih bayar, nanti di sini ya di lapisan kedua ini. Jika lebih bayar, silahkan dibayar dengan memasukkan NTPN. Seperti biasanya. Kalau misalkan kurang bayar, itu Bapak atau Ibu bisa restitusi. Nah ini bisa restitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Contoh lebih bayar itu bagaimana? Contoh lebih bayar itu misalkan Bapak atau Ibu beli barang, kan kena pajak, kena PPN ya. Terus Bapak atau Ibu jual barang, jualnya itu penjual, ekspor barang. Itu kan tidak kena PPN. Nah jadinya nanti lebih bayar itu. Atau kalau nggak gitu, Bapak atau Ibu itu beli barang, terus dijual ke pemungut PPN atau dalam hal ini itu bendahara. Kalau Bapak atau Ibu jualnya ke bendahara, nanti otomatis lebih bayar. Kalau Bapak atau Ibu jualnya ke swasta, itu harus dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kalau Bapak atau Ibu ke bendahara, bisa langsung di pengembalian pendahuluan ini. Bisa pengembalian pendahuluan, bisa prosedur biasa. Atau direstitusikan istilahnya. Kalau kurang bayar, nanti dibayar. Kalau lebih bayar, bisa dipindah ke bulan berikutnya atau diambil atau direstitusi. Ini yang ketiga ini tentang kegitan membangun sendiri. Yang keempat, ini jika gagal berproduksi harus dikembalikan lagi, PM-nya nggak boleh dikreditkan. Ini PPN-PM, tidak perlu diisi juga. Kelengkapan SPT tidak perlu dicentang-centang, soalnya ini otomatis dicentang sendiri. Jadi kalau yang kemarin kan yang aplikasi biasa harus dicentang-centang. Sekarang nggak perlu. Yang dicentang cukup ini saja pernyataan. Pernyataan dicentang, nama jelas diisi, sama jabatannya apa. Misalkan Bapak Udi, jabatannya direktur. Abis itu langsung saja kita submit. Kalau sudah di-submit, ini sudah kita isi. Kalau kita submit, langsung berhasil submit SPT Induk. Tulisannya seperti itu. Akan diarahkan ke menu awal tadi. Di menu awal tadi ini, Bapak atau Ibu bisa langsung melaporkan SPT-nya tadi. Ini bedanya seperti ini. Ini beda yang belum diisi SPT-nya, ini yang belum diisi SPT-nya, sama yang sudah diisi SPT-nya. Yang bawah ini yang sudah diisi SPT-nya. Kalau sudah diisi SPT-nya, tinggal ada tulisan lapornya ini. Tinggal di-klik saja lapornya. Kalau sudah di-klik, Bapak atau Ibu langsung saja dilaporkan. Ini kalau ini langsung saja dilaporkan. Bapak atau Ibu mau melampirkan bukti bayar, juga bisa lewat sini. Ini file-nya maksimal 5 Mbps. Tinggal melampirannya lebih dari 5 Mbps, biar di-kompres terlebih dahulu. Kalau sudah langsung saja kita lapor. Jadi tidak perlu kode-kode verifikasi sekarang. Jadi langsung proses SPT lapor berhasil. Kalau sudah berhasil lapor ini, pasti mendapatkan bukti potong atau bukti lapor. Bukti lapor seperti ini tampilannya. Jadi sudah selesai di laporan untuk pelaporannya. Pelaporannya seperti itu. Ini ada prosesnya itu tulisannya sudah terlapor, sukses lapor. Ini berarti sudah lapor SPT Bapak atau Ibu. Kalau masih posting dan sukses posting, ini masih belum lapor. Ini masih membuat SPT saja, belum dilaporkan SPT-nya. Untuk membuat SPT-nya, kita isi dulu, yaitu dibuka ini tadi. Baru nanti kalau sudah diisi semuanya, kita posting lagi. Seperti tadi kita lapor. Ini kalau sudah lapor SPT. Jadi bedanya sama yang sebelumnya itu. ini tidak perlu buat SPT lagi. Dan aplikasinya itu di web. web-e-faktur.paca.gu.id. Itu perbedaannya. Mungkin itu saja untuk demo aplikasinya. pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan didanyakan. Saya kembalikan kepada moderator kita. Silahkan moderator. Terima kasih mas Jadidi atas pemaparannya. Sesi berikutnya adalah tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand di kolom chat terlebih dahulu. tadi ini saya lihat di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin langsung kita mulai aja mas ya kita bacakan pertanyaannya berarti kalau nihil bisa dilaporkan langsung dari browser tanpa buka aplikasi iffaktur kah? bisa enggak kalau tanpa aplikasi kalau nihil bisa bisa langsung ke web bisa langsung ke web ya jadinya enggak perlu buka aplikasi lagi kalau untuk nihil oke yang selanjutnya bisa enggak ulu melaporkan Pak C yang semalam pakai aplikasi yang lama, jadi ini masih pakai aplikasi 2.0, pasti bisa enggak ini? atau harus berganti aplikasi? nah untuk itu apa itu nihil atau enggak? kalau nihil bagaimana kalau enggak nihil bagaimana langsung saja Bapak atau Ibu yang tadi bertanya langsung aja tanya secara langsung atau diaktifkan mikrofonnya untuk Bapak siapa tadi yang tanya tadi? silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan oh jadi ini masih ada pertanyaan tadi yang tentang melaporkan pajaknya masih pakai versi yang lama apakah masih bisa? itu siapa yang tanya? dari Nana enggak ada tulisan dari PCV mana enggak? iya jadi kalau misalkan suara murid suaranya bocor maaf jadi kalau misalkan kalau untuk masa September itu pakai aplikasi yang baru atau kalau nihil itu bisa juga langsung ke webnya jadi enggak perlu update-update juga bisa kalau nihil tapi kalau karena mau ada faktur pajaknya itu harus pakai faktur yang baru itu untuk masa September sedangkan untuk masa sebelum September kayak masa Januari sampai masa Agustus untuk pembetulannya itu masih bisa pakai aplikasi yang lama atau bisa buat create CSV baru dilaporkan di DGP online seperti itu sedangkan untuk masa September itu sudah wajib harus ke web web fakturnya tadi nah jadi untuk misalkan mau lapor bulan September memakai aplikasi lama terus kita create CSV terus kita upload ke DGP online itu tidak bisa masih nanti ditolak sama DGP online-nya kecuali kalau bulannya bulan Januari sampai bulan Agustus untuk pembetulan itu masih diterima pastinya nanti seperti itu silahkan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya saya persilahkan mengenai faktur 3.0 kalau mungkin ada yang masih bingung atau bagaimana jelasannya atau kurang jelas oke ini jadi saya tampung pertanyaannya dari private chat WhatsApp private chat Zoom dan dari YouTube juga ada tadi oke apakah satu laptop bisa lapor banyak PKP dengan penggunaan aplikasi e-factor 3.0 ini mas nah untuk satu laptop itu bisa saja digunakan untuk banyak banyak PKP caranya bagaimana nanti untuk laporannya caranya itu nanti ketika sudah menggunakan itu Bapak atau Ibu bisa clear cache atau klik cookies klik cache dan cookies itu bisa nanti ketika buka web e-factor lagi pasti milih lagi nanti milih PKP mana yang mau dilaporkan atau kalau nggak gitu bisa Bapak atau Ibu restart atau kalau mau lebih sederhana juga Bapak atau Ibu bisa ganti browser jadi misalkan tadinya yang pertama pakai browser Google Chrome untuk yang kedua pakai Mozilla bisa yang penting diinstal dimasukkan terlebih dahulu sertifikatnya jadi tidak perlu khawatir harus itu untuk memakai aplikasinya tadi kemudian ada lagi untuk CV Hamidah Pratama tadi Raisen silahkan pertanyaannya Bapak silahkan ditanyakan untuk melaporkan pajak pemasukan yang baru muncul bulan September apakah memakai aplikasi e-factor yang baru dari CV Mataram silahkan nah untuk masa pajak bulan September ya itu harus harus-harus update aplikasi terbaru biar nanti ketika upload pajak masukannya tadi langsung sudah terintegrasi dengan web-based atau web-based faktor tadi kalau misalkan sudah terlanjur dimasukkan secara manual Bapak atau Ibu bisa menghapusnya dan masukkan yang pre-populate tadi di-upload yang pre-populate biar langsung masuk ke webnya tadi web aplikasinya seperti itu kita lihat dulu ada pertanyaan lainnya mungkin oh ini tadi pertanyaan yang ini Hill tadi bisa langsung web sudah dijawab oh ini ada ini pertanyaan jika kami sudah membuat faktor pajak keluaran dan akan membatalkan apakah bisa langsung dibatalkan atau bagaimana untuk aplikasi terbaru ini oke untuk misalkan Bapak atau Ibu itu membuat faktor pajak keluaran kalau misalkan pajak keluaran tadi itu belum dikreditkan sama lawan transaksi Bapak atau Ibu itu masih bisa dibatalkan selama belum dikreditkan atau belum dimasukkan kalau misalkan faktornya tadi itu sudah dimasukkan sama lawan transaksinya misalkan Bapak sama Ibu menyerahkan jasa kepada swasta misalkan ya nah sama swasta itu atau PT itu sudah dimasukkan pajak keluarannya itu berarti Bapak atau Ibu tidak bisa menghapus membatalkan harus ada persetujuan dari swasta tadi atau PT tersebut baru bisa dibatalkan kalau misalkan belum di apa belum dikreditkan pajak masuk waya tadi masih bisa dibatalkan seperti itu oke kita tampung dulu pertanyaannya ini apakah ubah apa bagaimana pengkreditan sebelum masa September atau terlambat diterima itu kayak gimana mas kalau dulu kan itu kalau misalkan mau mengkreditkan pajak masukkan kan menunggu lawan transaksinya kan memberi faktur kan biasanya telat-elat memberinya ya nah sekarang itu tidak perlu menunggu faktur tadi sudah bisa mengkreditkan nah bagaimana kalau sebelum itu yang sebelumnya itu yang sebelum September itu baru diberikan sekarang Bapak atau Ibu bisa melakukan pembetulan SPT pembetulan jadi atas diberikan pajak atas masa bulan 5 ya nah Bapak atau Ibu bisa pembetulan bulan 5 6, 7, atau 8 itu untuk mengkreditkan pajak tersebut jadi masanya bisa dikreditkan jadi bisa dikreditkan akhirnya nantinya kalau tidak akan terlambat nah untuk kedepannya pasti tidak akan terjadi seperti itu karena kan untuk untuk pembuatan faktur sekarang sudah otomatis kalau misalkan lawan transaksinya sudah membuat faktur kita sudah pasti sudah langsung bisa mengkreditkan atau sudah ada datanya yang diperpopulate tadi seperti itu ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini mengenai apakah I Faktor 3.0 bisa digunakan untuk melaporkan masa pajak sebelumnya dan ini ada juga apakah ini bisa dilaporkan secara mandiri di rumah jadi tidak perlu ke kantor pajak bagaimana yang pertama apakah I Faktor 3.0 ini bisa digunakan untuk melaporkan SPT masa sebelumnya dan ini untuk pelaporannya apakah bisa dilakukan mandiri di rumah mengingat sekarang sudah COVID untuk yang pertama itu aplikasi 3.0 ini tidak ada perubahan dari aplikasi sebelumnya hanya ada penambahan jadi kalau misalkan mau melaporkan mau melakukan kebetulan ya itu bisa saja tinggal posting terus kita seperti biasa posting buka SPT kita isi apa nama tanggal dan tempatnya baru kita create CSV baru kita upload di JP online itu untuk masa sebelum September itu masih bisa dan masih dibuka menunya jadi menu-menu yang sebelumnya itu masih dibuka perbedaannya berbedaannya cuma ditambah menu saja sekarang menu prepopulate seperti itu dan sekarang tidak perlu create CSV lagi untuk kalau mau melaporkan SPT-nya untuk yang kedua apakah bisa ini dilakukan update di rumah bisa kalau misalkan tadi kurang jelas bisa saya ulangi lagi untuk update aplikasinya jadi untuk update aplikasinya yang pertama itu Bapak atau Ibu ke web ke ffaktur.pajak.gur.id ini bisa kita share ini ya Bapak atau Ibu atau misalkan lebih enaknya gimana langsung aja ke Enova itu bisa Enova atau yang bisa biasa untuk membuat nomor seri faktur pajak ini untuk install aplikasi terlebih dahulu oh ini langsung aja ke ffaktur.pajak.gur.id atau kalau misalkan di google itu carinya efaktur online itu aja kata kuncinya itu yang atas sendiri ini Enova online juga bisa nanti searchnya sudah dibuka nanti muncul seperti ini kita silang aja ini kita silang saja nah habis itu kita pilih yang aplikasi efaktur ini yang nomor 1 ini dapat diunduh kita klik disini kita klik nah habis itu kita pilih aplikasi yang sesuai dengan itu biasanya bapak atau ibu biasanya bapak atau ibu kalau misalkan pakai laptop yang bukan yang bukan merek apple itu pakai yang ini windows 32 atau 64 bit ini kalau misalkan laptopnya agak-agak kurang atau agak-agak atau kurang-kurang cepat pakai yang 32 bit saja gak apa-apa kalau sudah di klik nanti kan atau masih saya download ya nah kalau sudah di download nanti seperti ini bentuknya downloadannya nanti seperti ini yang ini yang patch yang ini yang bentuknya winrare bentuknya winter seperti ini nanti nah kalau sudah winter seperti ini kita ekstrak file aja ekstrak here sudah di ekstrak nanti muncul muncul aplikasinya seperti ini tiga ini nah ini tiga ini itu tinggal kita copy kalau kita copy pastekan atau kita tempel ke aplikasi yang aplikasi kita sebelumnya yang lama ini kan aplikasi yang lama ini ya kalau kita paste aja kita paste nah ini nanti ada pilihannya replace skip atau let me decide ini kalau pakai laptop ini kita pilih replace atau kalau dalam laptop yang bahasa Indonesia itu kita pilih timpa nah setelah ditimpa nanti akan muncul tiga seperti yang baru ini jika baru ini tinggal kita buka aja seperti biasa otomatis sudah terupdate aplikasinya itu seperti itu ini tadi selanjutnya oh Pak ini masih banyak pertanyaan ternyata ini tadi di kolom chat zoom ada pertanyaan kalau sudah terlanjut pakai efaktor 3.0 bisa kembali ke versi yang 2.2 apa enggak mati dulu nah bisa saja bisa saja kembali ke sebelumnya misalkan download aplikasi yang 2.0 akan tetapi sudah tidak bisa tidak bisa digunakan untuk melaporkan yang terbaru jadi diharapkan langsung aja memakai yang 3.0 biasanya kalau sudah update aplikasi seperti ini itu nanti yang 2.2 tidak bisa dibuka seperti itu jadi langsung aja ke 3.0 untuk update artinya seperti tadi tinggal download di ekstrak di ekstrak di ekstrak di paste ke yang yang lama gitu saja selanjutnya apakah ada yang mau ada yang mau bertanya secara langsung ya mungkin ada yang mau bertanya silahkan bertanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan jadi CVM atau jaya teknik silahkan selamat selamat siang mas sudah ditanya ya ke laporan SPT biasanya pembuatan adibilling itu masih digunakan atau enggak mau pembayaran oke masuknya jawab ini untuk pembuatan kode masih tetap seperti biasa masuk ke di CVM itu jadi yang berbeda itu cuma kalau enggak ada jadi tetap bikinnya seperti biasa di menu e-bailing itu atau menu bayar itu untuk jaringnya bedanya nanti untuk input NTPN-nya nanti lewat yang web tadi web web strip ntpfaktur dot budget dot id itu untuk input NTPN-nya itu jadi tidak perlu input NTPN di aplikasi sekarang jadi harus langsung ke enggak perlu CSV betul enggak perlu CSV sekarang seperti itu ada yang didanyakan lagi nanti kalau kurang jas lagi nanti saya tanya lagi silahkan 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 mungkin ada yang bertanya untuk peserta sosialisasi lainnya oke kita lihat dulu dari kolom chat ya nah ini ada pertanyaan lagi kalau untuk pembetulan SPT masa pajak sebelum September apakah harus kembali ke versi 2.2 dahulu tadi udah dijawab ya mas tadi mengenai sebelumnya jadi kalau untuk masa sebelum September itu untuk pembetulan seperti biasa Bapak atau Ibu posting terus buat CSV-nya baru di upload ke DJP online jadi masih pakai DJP online yang untuk sebelum September khusus untuk September itu harus langsung ke web ke web page atau lewat web seperti itu oke tadi ada yang resen dari CV Hamidah Pratama silahkan Bapak kalau ingin bertanya diaktifkan audio silahkan dari CV Hamidah Pratama kalau ada pertanyaan itu belum diaktifkan oke kita dulu ke perlayaan yang lainnya apa saja yang dipersiapkan agar pajak masukan dapat dikreditkan apa saja tadi kan mengenai teknis secara pengimporan data untuk pajak masukan aja nah ini apa saja yang perlu dipersiapkan untuk sebelumnya sebelum e-faktur 3.0 ini itu yang dipersiapkan kan harus harus ada e-faktur yang aslinya atau kan phishing atau fotonya kan harus diterima baru bisa dikreditkan nah sekarang itu DDP sudah memberikan fasilitas jadi sudah ada menyediakan data pajak masukan sehingga Bapak atau Ibu bisa langsung mengkreditkannya seperti itu nah bagaimana misalkan lawan transaksi Ibu itu sudah mengeluarkan faktur tapi di situ itu tidak ada atau di prepulate itu tidak ada nah jika di prepulate tidak ada Bapak atau Ibu bisa meng-input secara mandiri atau secara manual tapi kasusnya ini sekarang Mas Sunwa sudah jarang sudah jarang terjadi kecuali memang baru dibikin atau masih ada beberapa human error gitu baru bisa buat manual nah seperti itu kita ke pertanyaan lainnya lagi ini dari private chat apakah kita tetap bisa lapor SPT masanya lewat DGP online apakah seluruhnya dipindah ke webbase tadi atau tetap bisa pakai yang DGP online bagaimana untuk yang DGP online itu kita gunakan untuk pembetulan-pembetulan saja sedangkan untuk masa September 2020 sampai seterusnya itu harus memakai webbase jadi kalau mau pembetulan misalkan kemarin ada faktor yang belum dilaporkan misalkan bulan Januari atau bulan Februari terus kita mau laporkan lagi itu kita bisa pembetulan kalau sudah pembetulan nanti bikinnya di aplikasi seperti biasa posting itu SPT buka SPT kita buat CSV-nya baru kita upload di DGP online seperti itu jadi untuk masa September aja ini yang wajib September seterusnya selanjutnya itu ada yang di oke yang di kolom chat ya kita bacakan pertanyaannya bagaimana jika aplikasi sebelumnya sudah hilang apakah harus download efaktor 2.2 dulu baru di update ke 3.0 atau bagaimana nah terima kasih pertanyaannya ya pertama itu kalau kan aplikasinya hilang aplikasi sebelumnya itu hilang kita harus update atau harus download efaktor 2.2 terlebih dahulu karena efaktor 3.0 tersebut itu kurang lengkap menu-menunya cuma ada 3 menu tadi kan sedangkan yang diperlukan untuk buat buka aplikasi itu seperti Java tolok atau lain-lainnya itu masih harus ada itu jadinya masih harus download yang 2.2 lebih dahulu baru 3.0 nah setelah download 2.2 itu Bapak atau Ibu masih harus memasukkan database kosongan setelah memasukkan database kosong baru nanti bisa dibuka dilakukan update baru dibuka lagi seperti itu kalau misalkan Bapak atau Ibu ada yang sudah lama nggak diurus CV-nya kan bisa tadi atau misalkan kalau ada aplikasinya itu di komputer lama misalkan ya komputer lama aplikasinya terus sekarang mau komputernya itu rusak jadi nggak bisa dibuka database-nya nggak bisa di copy lah setelahnya itu Bapak atau Ibu bisa riset klien cara riset klien itu Bapak atau Ibu login ke efaktor.pajat.id nanti di situ Bapak Ibu riset klien nanti baru bisa membuka aplikasi baru akan tetapi database-nya hilang atau data-data sebelumnya itu nggak ada mungkin ada lagi yang ingin bertanya silahkan kalau nggak di private chat juga nggak apa-apa Oke ini sudah tidak ada pertanyaan terima kasih Mas Dedy atas pemaparannya dan diskusi yang telah dilakukan semoga kita semua bisa mengambil ilmu dan manfaat atas materi dan diskusi hari ini serta membagikannya kepada pihak lain yang membutuhkan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai acara hari ini atau ada permasalahan pajak lainnya dapat menghubungi kami melalui WhatsApp dengan nomor 0822 2536 5306 saya ulangi kembali 0822 2536 5303 atau bisa menghubungi admin yang ada di grup Ip Faktor silahkan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaannya dan jangan lupa follow media sosial kami di Instagram Facebook dan Twitter dengan username pajak Sukamara agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info perpajakan terkini tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara dengan demikian saya sudah acara BIMTEK pada hari ini kami selaku penyelenggara acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan yang kurang berkenan akhir kata saya Dianari pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi terima kasih terima kasih